Terima kasih Bapak Ibu Joma TV Wine, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Yuk silahkan manfaatkan kesempatan kita di segmen terakhir ini untuk bertanya kepada Mama Dede. Yuk silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede saya mau bertanya. Namanya siapa Bu? Dari Asaliniah dari Cirebon. Mama saya mau bertanya. Ini Mama kalau saya mau menenagihkan orang ya. Orangnya kamu janji-janji terus nanti hari besok-besok nanti minggu depan. Terus saya tuh kesitu gak ada uangnya. Ya Mama kamu. Udah-udah nanya ada orang ngutang ke saya. Lagi. Lagi janji-janji kebanyakan orang gili dan minjemnya gampang. Bayarnya susah. Udah lah. Kalau udah nagih kewajiban kita sudah selesai Ibu. Mohon sama Allah. Ya Allah. Berikan rejeki bagi orang tadi. Biar bisa membayarnya kepada saya. Jadi yang pertama. Ibu bermohon sama Allah. Ya Allah. Berikanlah dia rejeki. Biar bisa membayarnya kepada saya. Atau ya Allah kalau dia tidak bayarnya. Berikan kepada serjeki. Melebihi apa yang dia pinjam. Atau Ibu Unainah berpikir. Ya Allah saya akan banyak dosa. Mudah-mudahan dengan dia tidak bayar menghapus dosa-dosa saya. Karena begini Ibu. Kalau saya berpikir. Dia tidak bayar aja kita masih punya rumah kok. Alhamdulillah. Pak ya. Makan masih kenyang. Jangan dipikirkan sedekah kita. Rasul bersabda. Kalau ada orang minjem kepada kita. Ikhlas karena Allah. Itu dosa kita akan berkurang. Dalam haris lain dikatakan. Kalau ada orang meminjamkan hartanya. Dua kali dengan jumlah yang sama. Misalnya. Saya minjem duit sama Ibu. Satu juta. Bayar. Bulan besok punya satu juta. Ikhlas karena Allah. Seolah-olah Ibu memberikan kepada saya satu kali. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Mohon hanya kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah SWT. Begitu Bu. Mah. Berarti kembali ke tema ya. Mengenai mengenal keesahan Allah. Kita semua umat muslim diwajibkan mengenal Allah. Wajib. Terus mengenal Allah sepanjang usia kita. Tapi tidak perlu kita menuntut diri kita untuk bisa melihat wujudnya Allah. Bagaimana. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa kejauhan meninggal. Tadi Al-Kahfi ayat 110. Sikap kayak gitu salah. Sekarang begini. Kita berpikir. Kalau seandainya Allah itu dua. Lihat. Matahari timbul dari sebelah timur. Iya. Jam sekian disini. Jam sekian disini. Sini disini. Tengelam di warat. Coba kalau dua bisa berantem. Kayak nah hoda. Kalau dua bisa ribut kan. Iya. Pau. Makanya benar-benar Allah itu Maha Esa. Maha Tunggal. Allah yang ngasih rejeki sama kita. Coba kita tinggal di bumi. Keinginan kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Aku jadikan kalian tempat tinggal kalian di muka bumi. Aku jadikan buat kalian rejeki sumber kehidupan tuh. Sumber kehidupan di muka bumi. Tapi sedikit yang bersyukur. Kenapa tidak mengkajit tentang ilmu tauhid? Kita termasuk yang sedikit. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin. Amin ya Allah. Makanya kata Allah kolilah mata syukur. Sedikit yang bersyukur. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Esa. Ketauhidat ya Maha ya. Yakin bahwa Allah itu ada. Kadang-kadang bagaimana dengan sikap orang yang kebingungan. Aduh besok gue ntar bayar anak sekolah. Gue pakai apa ya. Besok gue ntar makan pakai apa ya. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa Allah akan menjamin rejekinya. Makanya syarat. Yang Allah berikan kepada kita jadi orang taqwa. Beduliat Al-Majahra. Tujuan ibadah kita semua. La'allakum tat-taqun. Jadi orang taqwa. Bukankah kalau para khotib. Yum'at itu mengajak orang dengan ketakwaan. Betakullah. Bertakwa kepada Allah. Kenapa? Orang yang taqwa dijanjikan oleh Allah. Yang pertama. Beduliat Al-Majahra. Wa ma'yatakillah yaju'allahu ma'rojan. Jalan keluar. Kita semua pernah hidup susah banget. Bingung. Berat masalah. Dengan kita bertakwa kepada Allah. Sekarang terlewati. Amin. Diberikan rezeki dari orang. Dari rejeki yang tidak pernah kalian duga. Kadang-kadang bingung. Bagaimana besok anak bayaran. Kata benar. Allah berkehendak. Arisan lah dapat. Allah berkehendak. Orang yang hutang lah bayar. Alhamdulillah. Allah berkehendak. Ketemu teman. Nih. Buat lu jajan. Alhamdulillah. Ada aja. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah. Gitu. Makanya rezeki ini ada yang tidak pernah kalian duga. Mama inyatawakal alallah pahu hasmu. Siapa yang bertakwa kalau diberikan kecukupan. Bedul coba pikir. Corona dua tahun setengah. Iya. Di PHK. Usaha bangkrut. Buktinya makan kenyang. Mall masih rame itu kemarin. Mall masih rame. Baju punya. Lebaran rame. Ketupat punya. Okor punya. Apa yang kurang? Syukurnya yang kurang. Astagfirullahaladzim. Jadilah orang yang takwa. Begitu perintah Allah. Kadang-kadang kalau kita lihat. Ada seorang dengan kemampuan ekonominya yang minim. Tapi dia mampu menghidupkan anak-anaknya sampai kuliah. Cukup. Makanya kebahagiaan bukan dari kekayaan. Iya. Kebahagiaan timbul syukur kita kepada Allah. Dari hati ya. Jadi bukan hanya value-nya. Iya. Tapi apa yang kita rasa itu yang kita syukurkan kepada Allah. Banyak mensyukur dinikmat. Makanya Rasul mengatakan. Ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Dia bersyukur-syukur baik baginya. Dia mendapatkan musibah, ujian, dan masalah. Dia bersabar. Sabar itu baik baginya. Tuh. Jadi orang beriman memang begitu. Makanya makin kita belajar tentang keilmuan Allah. Maripatullah. Makin mantap iman kita. Makinlah kita menjadi orang yang takwa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Amin ya Allah. Semoga kita termasuk salah satunya ya. Amin ya Allah. Dikaji oleh kita. Harus ya, Mak ya. Mama. Dikejar. Terima kasih banyak, Mak. Tau siangnya hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Hari ini ilmu kita nambah lagi nih, Jamah. Bahwa Mama tadi juga ingatkan. Kita harus terus tingkatkan keimanan kita. Ketakuan kita kepada Allah. Dan terus meningkatkan ilmu ketauhidan kita. Dengan terus mengkaji ilmu tauhid. Karena umat muslim yang baik adalah yang terus mengenal Allah di sepanjang usianya. Dan juga terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Mengenal Allah dengan semua apa yang kita nikmati di dunia ini. Dengan terus bersyukur kepada segala sesuatu ciptaan Allah. Yuk kita perbanyak berdoa yuk. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu yang berkelunung kuning. Kita angkat tangan yuk. Hari dengan hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafini amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Walakal syukru. Kama yang bagi yunicara liwajikal karimi wadimi sultani. Allahumma salli ala sallina Muhammad. Allahumma salli ala sallina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, Ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, Insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang diterang olehmu, Ya Allah. Selama ini kami selalu mengkaji, menambah ilmu agama kami. Mengetahui tentang marifatullah, Ya Allah. Dekatkan hati kami denganmu, Ya Allah. Yakinkan di hati kami. Bahwa kami benar-benar jadi orang yang bertakwa kepadamu, Ya Allah. Agar kami benar-benar meyakini bahwa hidup dan kehidupan ini hanya kudrat irodat darimu, Ya Allah. Tanpa kudrat irodat darimu, Ya Allah, kami tidak bisa apa-apa. Namun, Ya Allah, kami sadar betapa banyaknya godaan setan yang sudah hadir dalam hati kami. Menggoyahkan iman-iman kami, Ya Allah. Namun, Ya Allah, dengan tuntunan darimu, bimbingan darimu, tentu semuanya memantapkan hati kami. La hawla wa la quwata illa billahi da'alil adil. Tunjukilah kami kenyalamu yang benar. Tunjukilah kami kenyalamu yang lurus. Ihdina sirotol mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim. Rabbana atina pitunya hasanah. Apila akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah hi rabbil alamin. Alhamdulillah hi rabbil alamin. Terima kasih Jawa atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih ma. Buat ibu datang usiannya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi, terima kasih. Selanjutnya terima kasih ibu-ibu dari Majelis Talim al-Salimiyah, Cerebon. Sudah hadir di rumah Mama Dede. Selanjutnya terima kasih Jawa telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin. Sampai dengan Jumat, pokok 8 pagi, hanya di TV-an. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.